selamat menikmati channel YouTube kita kali ini oke dikali ini aku mau kasih lihat ke kalian semua cara membuat bubuk kopi hitam ya yang alami Oke dikali ini aku mau kasih lihat ke kalian semua kita mau milihin biji kopi yang layak untuk disangrai dan yang enggak layak kita sangrai oke ya di sini aku udah kita taruh semua biji kopinya ke nampan ya ke apa ini nampan ya kayak disini kita mau misalnya kayak gini gengs nah namanya kalau kita jemur kopi di tanah itu tuh biasanya sering ada yang ngikut apa tanah atau batu kan dan juga namanya giling kopi itu kan kadang adalah yang tersisa ya tapi enggak semuanya yang masih berbentuk kopi ya kopi yang masih ada daun kulitnya itu loh oke langsung aja disini kita mau kumpulin kopi-kopi yang jeleknya nih seperti yang udah hitam yang udah kopong gini ya yang udah apa ini belah-belah gitu kita pisahin aja karena kita disini mau menghasilkan bubuk kopi yang bagus jadi kita wajib untuk milihin biji kopinya ya gengs ini kita mau pilihin cari yang bener-bener terbaik dan yang bener-bener bagus ya setidaknya biji kopinya itu layak untuk dikonsumsi ya ini proses pemilihan kopinya ini masih dilakukan secara manual ya gengs jadi lumayan agak lama tapi tenang aja disini demi untuk menghasilkan bubuk kopi yang bagus dan wangi juga kita wajib untuk melakukannya ya walaupun dengan secara manual ini kayak ini aku kasih lihat contoh yang mau kita buang bener-bener kopi yang udah hitam terus juga udah kopong gitu ya ini biji kopinya bisa dibilang lumayan lah ya lumayan bagus yang udah kita pilihin tuh tapi yang ini yang itu yang masih ada hitam-hitamnya belum aku pilihin ya ya soalnya ini baru sedikit yang udahnya oke langsung aja kita ambil nah ini dia yang udah ya kita ambil kita pisahkan tempatnya ya gengs tuh bener-bener biji kopi pilihan ya kita nggak sembarangan ya buat nyangrai kopinya kita pilihin juga oke disini agak lama ya kita pilihin aja tak apa-apa santai aja demi bubuk kopi yang bagus ya tuh lihat masih banyak banget kan ini yang hitam-hitamnya nah hitam-hitam ini terkadang tuh kopinya tuh gara-gara kalau kita agak jemur terus pas lagi panas eh tiba-tiba kena hujan jadi biji kopinya berpengaruh kepada biji kopinya ini ya biji kopinya itu hitam kayak gitu hitam keriput gimana gitu oke ini yang udah kita pilihin aduh masih sedikit banget ya oke setelah itu kita cuci biji kopinya lalu kita jemur gengs nah ini kita kelihatan banget biji kopinya masih basah banget kita jemur langsung dibawah trik matahari ya gengs tuh ini tadi kopi yang udah kita pilihin kita cuci terus kita jemur masih basah banget ini guys kalian bisa lihat sendiri masih basah banget oke langsung setelah kering kita mau sangrai gengs nah kita sangrai ini aku jengrainya pakai kayu bakar aja ya nggak pakai kompor karena supaya matangnya itu pas dengan waktu yang sudah ditentukan karena kalau masaknya di kompor gas itu bakal lebih cepat matangnya gitu ya tapi itu nggak nyampe ke dalam biasanya ya kalau di kopi tapi kalau di masak-masak sayur biasa sih ya lebih cepat ya oke ini dia biji kopi yang sudah di sangrai ini kita dinginkan semuanya disini aku mau pakai manual ya gengs oke ini dia biji kopinya yang udah dingin kita mau tumbuk guys ini manual banget caranya ya kita mau tumbuk disini pakai alatnya yang namanya lesung terus ini yang buat buat numbuknya ini namanya antan ya gengs oke semuanya nih terbuat dari kayu ya kayu yang koko gitu ya ini tuh usianya tuh udah tercukup bilang lumayan lama ya gengs ini antan sama lesungnya ini karena ini kokoh banget oke kita tumbuk aja oke penumbukannya ini kita lakukan secara manual ya biar hasilnya itu lebih memuaskan ya oke ini sudah lumayan lembut ya gengs udah mulai lembut dan proses selanjutnya nanti kita bakal ayak ya karena ya kalau ini kan manual bukan pakai mesin ya jadi kita agak membutuhkan waktu yang sedikit agak lama dibandingkan dengan menggunakan mesin ya guys oke ini dia bubuk kopinya terbilang cukup kasar cuman disini kita mau melakukan proses pengayakan ya kita mau benar-benar saring bubuk kopi yang udah lembut ya yang benar-benar lembut oke disini aku mau nyaring kita masukkan aja perlahan-lahan bubuk kopinya sedikit-sedikit saja terus langsung aja kita ayak ya guys kita ayak perlahan-lahan aja kita mau pisahkan antara bubuk kopi yang halus dan bubuk kopi yang kasar dan nanti sisanya yang kasar ini bakal ditumbuk lagi sampai sehalus mungkin terus kita ayak lagi ya oke lanjut aja kita ayak gengs oke ini dia aku kasih lihat bubuk kopinya sudah mulai yang lembut-lembutnya sudah terkumpul ya guys tapi oke gengs ini dia yang udah menjadi bubuk ya sebenarnya itu halus banget ya lembut banget yang udah jadi bubuk dan kita mau langsung review bikin kopinya ya guys oke ini dia disini aku mau masukin bubuk kopinya ini kita mau bikin kopi hitam ya oke sekalian juga aku ini mau bikin kopinya sekalian dan tiga gelas ya sekaligus kita masukkan kopinya awal-awal terus kita masukkan gula buat yang suka manis penambahan gulanya boleh ditambah lagi cuman yang buat yang enggak suka manis gulanya bisa dikurangin oh iya gengs disini juga terkadang ada orang yang lebih suka ngopinya ngopi pahit tanpa gula pahit-pahit banget cuman kopi doang enggak tahu ya kalau ditempat kalian bisa di komen ya guys langsung aja kita kasih air panasnya guys Oke ini air panasnya tuh Wow panas banget ya terus kopinya ini Wah wangi banget ya sebenernya wangi banget Oke guys sampai disini dulu vlog kita kali ini semoga di tayangan teman-teman kita kali ini memberikan banyak inspirasi ya guys teman-teman 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 ya guys Terima kasih.